Oke guys, disini sudah ada deretan dari speaker polythron ya, yang ini pas 10D28 ya, seperti itu saya pernah sudah review, teman-teman nanti bisa lihat di video ini, dan yang ini 8C28, ada yang 8B28, ada yang 8BF22, ada yang 8E28, dan ada yang 8EF22, nah ini yang single ya, kalau yang ini powernya juga lumayan kencang, teman-teman, kemarin saya cek sound, dan suaranya lumayan menarik ya, suaranya, jadi dari suaranya itu, lumayan power busnya juga ada, nah yang ini yang kita review adalah tipenya 8SCA22, oke kita langsung saja, ikutin terus video ini. Halo guys, jumpa lagi di channel saya, Yang Tojega, di video kali ini saya akan review speaker polythron yang single, FAS 8SCA22, mengenai speaker ini, dan lumayan kerokean buat musik di luar ruangan, dalam ruangan, lumayan mantap, dan ini sudah juga bluetooth, dan ada input yang lainnya, oke kita langsung saja review speaker ini, dan harganya kalau di toko kita yang SCA22 ini di harganya Rp 1.505.000 di tahun 2023 ini, dan mungkin nanti beda-beda harga ya. Oke, kita langsung saja review. Oke guys, ini adalah speaker FAS 8SCA22 dari polythron, ini single box, dan ini sudah dilengkapi dengan switch, mid, dan woofernya ada 2 yang 8 in, lumayan buat power suaranya ya. Oke, teman-teman, untuk speaker ini, dia sudah bluetooth, dan sudah ada aux in, line in, buat satu memory, USB, tapi lampunya ini keren, ini beda dengan lampu yang mungkin yang FAS 8, EF22, atau yang lainnya, ini berbeda ya. Ini lampunya, ini sangat menarik banget gerakan lampunya, jadi bagaimana musik juga dia akan mengikuti. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja shalat kamera untuk real picture dari speaker ini. Oke, teman-teman, yang seperti teman-teman lihat di depan ini, ini adalah speaker yang FAS 8SCA22 dari polythron, dan ini single box ya, nggak ada speaker pasifnya, nggak ada, dan hanya posisinya seperti ini, jadi nggak ada buat out lagi, maksudnya buat speaker yang pasifnya lagi, nggak ada ya. Jadi, dia hanya single. Oke, teman-teman, ini dia model depan speakernya, di sini ada switch-nya, mid, dan woofer-nya. Ini, kalau dari switch-nya modelnya seperti ini, sama ya, kalau yang polythron-nya. Polythron seperti itu. Ini yang mid-nya, ini sudah ada pelindung-nya, dan ini woofer-nya ada dua, delapan in. Dan ini woofer yang satunya. Dan di bawahnya ini adalah pembuangan angin dari speakernya, ini kelihatan dalamnya, bolong ya. Bentuk bodi depannya ini, ini plastik dan kayak segi-segi gini ya, bentuk robot gitu ya. Seperti ini. dan list goal. Di sini, di speaker-nya. Oke, kita lihat fiturnya apa saja. Ini ada animate line atau lampunya. Ini lampunya bisa di matikan ya, dari remote-nya nanti ada. Atau melalui audio connect polythron. Nanti di-download saja di Playstore. Di sini ada pengaturannya. Dan di sini ada lima band pengaturan usernya. Nanti kita lihat. Dan sudah bluetooth. Ada super bass-nya. Dan di sini present excrecer juga dia bisa diatur manual. Dan di sini sudah ada USB, CD card, MSC, dan input ya. Untuk model atasnya seperti ini. Oh, ini tombol kontrolnya semua ya. Ini inputnya ya. Ini AUX-in dari TV ke speaker ini. Bisa pakai AUX-in yang jack. Dan kartu memory, USB. Controller, closer-nya. Dan di sini ada buat mic-nya juga. E-home mic. Dan level atau volume mic. Terus di sini ada buat colokan mic ada dua. Nah, jadi teman-teman juga bisa pakai wireless ya. Nanti tinggal colok aja di sini. Terus kalau yang ini buat pengaturan super bass-nya. Atau volume super bass-nya di sini ya. Terus di sini ada pengaturan outdoor. Atau di dalam rumah. Nah, jadi kalau di dalam rumah, teman-teman pilih aja eclosure ya. Atau user, atau flat, atau yang lainnya rock. Itu pilih buat yang di dalam rumah. Atau di dalam ruangan. Kalau yang ini buat di luar ruangan. Jadi beda suaranya nanti. Nah, ini lampunya. Lampu pengaturan lampunya ini. Tombol pengaturan lampu ini bisa dimatikan ya di sini. Light. Ini. Dan ini source. Ini source ini ada USB. Ada kartu memory. Ada line in. Ada aux. Ada bluetooth. Nah, ini pengaturan volume-nya. Nah, ketika kita putar-putar ini, dia agak kedip-kedip ya teman-teman. Nah, ini power. Tombol power. Dan ini semua mundur. Stop. Maju. Dan ini stop juga ya. Ini stop juga. Tapi ini jodoh kayaknya. Ini stop juga. Dan ini belum dilengkapi dengan radio FM ya. Oke, untuk lampunya. Kalau kita ganti lampu-lampunya ini kan tadi tombolnya ya. Light. Ini lampu-lampunya kita bisa ganti. Ini bentuk-bentuknya. Ada model-modelnya. Banyak. Model-model lampunya. Tuh. Ini juga kita bisa matikan. Ini keren buat model lampunya ya. Oke, kita lihat bodi sampingnya. Yang gini. Kayu. Nah, ini bisa buat tatakan handphone nanti atau tablet di sini. Bisa dipakai atau juga buat text. Buku ya. Buku lirik lagu. Itu bisa di situ. Dan ini posisi belakangnya. Ini tombol power on-off-nya. Ini kabel power-nya itu agak lumayan panjang. Satu meteran. Dan ini buat line in. Ini bukan out ya. Tapi line. Buat masuk. Oke, ini dia spesifikasinya. Dibuatnya di Indonesia. Ini dia tipenya PAS 8 SCA 22. Dan ini belum ada radio FM-nya ya. Jadi yang ada min radio FM ini belum ada radio FM. Kalau di polytron. Ini watt-nya ada 80 watt. Dan ini line sensitive-nya. 2 VRMS. Mic sensitive. 2-2 MVRMS. Aux-in sensitive. 1,2 VRMS. Audio power output. Ini 100 VRMS. Lumayan kencang ya. Satu ini juga lumayan kencang. Speaker independence 4. Frekuensi respon 20Hz sampai 20Hz. Itu lumayan kencang kan. Dan ini nanti teman-teman. Lawa panasnya jangan ditutup. Dan hindarin air masuk ke sini. Atau penjukan air masuk ke sini. Ini tutup belakangnya. Kayu juga. Dan ini plastik ya atasnya. Oke, seperti biasa. Kita cek song melalui TV polytron ini lagi. Nanti teman-teman juga kalau butuh TV polytron ini. Linya ada di deskripsi video ini. Kita pindahkan suara TV ini ke speaker ini. Nanti teman-teman juga bisa pakai handphone-nya ya. Kita nyalakan dulu dari speaker-nya. Dan kita pilih bluetooth. Ini tombol bluetooth-nya ada khusus di atas. Dan kita sekarang cari musik dari TV. Kita sambungkan dulu bluetooth-nya di pengaturan setelan. Dan ini remote aksesoris. Dan di sini kita tambahkan aksesoris. Kita pairing dulu yang 8 SCA22. Ini kita pilih dan sandingkan. Ini sudah tersandingkan. Nanti dia akan bluetooth connect. Oke, lama banget ya. Kita harus pindahin dulu ke depan. Jadi bluetooth ini berbeda dengan bluetooth yang TV ya teman-teman ya. Bluetooth speaker ini berbeda versinya dengan bluetooth yang TV. Kita harus clear dulu. Sudah ke clear. Kita pilih ulang lagi. Nah, ini kita sandingkan. Nah, kalau sudah terconnect dia nanti akan diem. Dia nggak ada tulisan pairing lagi. Kita sekarang cek song meralui NCS. Karena suara NCS ini nggak pernah copy-ranging ya. Selama gue back-in video. Nih, lagu-lagu ini. Oke, ini sudah terconnect. Kita cek song. Oke, kita cek song dari jarak jauh. Ini sekitar 5 meter. Nah, suaranya masih kedengeran ya. Tuh, bassnya masih kerasa ya, teman-teman ya. Tuh, bassnya masih kerasa. Nah, ini kita atur ex-luisernya. Kita pakai rock. Udah, seperti ini. Oke, drop, pop. Classic. Yes. Outdoor. Nah, ini di luar ruangan. Nah, untuk user ini, user ini pengaturan di sini ya. Ini kita bisa manualin di sini. Kalau misalkan dia posisinya di plate, ini kita nggak bisa atur. Atau nggak, ini nggak berfungsi. Jadi, harus posisinya ke user. Baru bisa diatur. Yang ini. Oke. Oke, teman-teman. Kalau ada yang kurang dimengerti dengan yang saya bikin tadi atau yang mengenai speaker ini, teman-teman nanti juga bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke, buat teman-teman juga nanti yang lagi cari barang ini, nanti teman-teman bisa cek link di deskripsi video ini. Dan untuk review speaker yang lainnya, nanti teman-teman juga bisa lihat di channel ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalkan ada yang salah, mohon maaf dan boleh ditambahkan di kolom komentar apa yang bisa ditambahkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax